Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam berita Lampung bersama saya Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Sebuah SD negeri di Tulang Bawang hanya mendapatkan enam siswa. Seorang polisi menjalani persidangan karena tepergok selingkuh dengan wanita pemandu lagu. Harga ikan di desa terpencil burah akibat jalan rusak parah. Ramai wali burit siswa baru SD mengantarkan anak adatnya masuk ke sekolah di hari pertama Senin pagi kemarin. Di antaranya terpantau di SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung. Para wali murid diperbolehkan mengantar putra-putrinya hingga ke dalam lingkungan sekolah termasuk saat siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pada hari pertama ini tidak ada pemandangan siswa. Ada pemandangan siswa atau wali murid yang merebut bangku belajar karena pembagian tepat duduk diatur oleh guru setelah MPLS selesai. Di SD Negeri 2 Sukabumi kebetulan kami ada 14 dan semuanya sudah terpenuhi 112 siswa. Untuk hari pertama ini kami perbolehkan tapi untuk seterusnya kami sudah meminta untuk siswa untuk melepaskan anaknya biar belajar mandiri. Kemudian nanti di sekolah kami yang sudah memprogramkan untuk kegiatannya. Hari Senin kemarin merupakan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru bagi seluruh siswa di Lampung, cinjang taut hingga SMA setelah hibur panjang. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Di hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Kota Bumbi, Lampung Utara tidak ada pelaksanaan bahasa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS seperti di sekolah lainnya. Ini karena pelaksanaan MPLS telah dilakukan lebih awal, yaitu selama 3 hari pada pekan lalu saat masih libur sekolah. Pada Senin pagi kemarin, para siswa langsung mengikuti upacara rutin yang dilanjutkan dengan pembagian ruang kelas. Pada selasa hari ini, para siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM seperti biasanya. Serta didik baru, kelas 7, itu kita sudah mengadakan MPLS sebelum masuk. Tanggal 8, 9, 10 Juli 2024, minggu yang lalu. Maka kami buat MPLS itu duluan daripada masuk sekolah, supaya mereka bisa belajar aktif semuanya, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Jadi hari ini kelas 7 hanya pembagian kelas saja. Sekolah itu seperti buku, penel, dan pikiran. Apa sih yang membuat kita ingin masuk di sekolah Negeri 1 Kota Bumi ini? Sekolah bagus. Bagus. Sekolah favorit juga ya? Iya. Pada tahun ini, SMP Negeri 1 Kota Bumi menerima 284 siswa baru yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan ikut pindah orang tua. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memulai program makan siang gratis bagi siswa pada awal 2025 mendatang. Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar 15 miliar rupiah dari APBD untuk menjalankan program tersebut. Pemberian makan gratis tersebut berupa susu dan makanan ringan, dan aturan tersebut diberlakukan hanya untuk siswa SD dan SMP Negeri. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Ewa Dwianda, Senin pagi saat memantau masa pengendal lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Selain makan siang gratis, program Pemkot yang telah dijalankan pada tahun ini, yaitu pemberian seragam gratis bagi siswa baru dari jalur binal lingkungan atau biling yang berasal dari keluarga tidak mampu. Di sekolah ini terdapat 200 siswa yang masuk dari jalur biling. Sekolah kami insya Allah siap setiap saat, bukan karena mau ada kundungan kami rapi, tidak memang kita sudah rapi terus, dan kundungan kali ini pun tidak ada pemberitahuan. Alhamdulillah kami siap dan rapi. Untuk pakaian tadi Bunda sampai apa, tanyakan juga bahwa untuk anak yang sekarang sudah kelas 8, memang sudah dapat kemarin sekitar 200 pakaian seragam biling. Kemudian kalau untuk yang baru masuk ini kita ada 65 persen dari biling. Pada hari pertama masuk sekolah, para siswa SMP mengikuti MPLS. Pelaksanaan MPLS tahun ini ada tambahan materi yang digerakkan sekolah sehat atau GSS serta pemberian materi pencegahan kekerasan termaja yang menghadirkan pemateri dari tentara dan polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemandangan hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 1 Moris Jaya, Kecamatan Banjaragung Tulang Bawang, tak semeriah di sekolah lain. Bagaimana tidak, pada tahun ini SD ini hanya mendapatkan 6 siswa baru untuk kelas 1. Mereka terdiri dari 3 pasang putra-putri. Tidak ada rebutan bangku belajar, karena bangku di dalam kelas siswa banyak. Meski sepi murid, namun para guru tetap semangat mengajar dan para siswa baru tetap semangat belajar. Menurut pihak sekolah, sepinya murid yang mendaftar karena bangunan sekolah ini banyak rusak yang belum kunjung diperbaiki pemerintah. Sudah 2 tahun ini, pihak sekolah kesulitan mendapatkan siswa baru. Padahal pihak sekolah mengiming-imingi bagi siswa baru akan mendapatkan seraga merah putih gratis yang dibiayai dari gaji ke-13 kepala sekolah. Sampai pinggir sana. Pak, alhamdulillah kemarin saya bilang dapat 5, alhamdulillah ini dapat 6. Mungkin latar belakangnya juga, yang sekolah di sini ini cuma 1 RK, kampungnya juga tidak padat, hanya yang sebelah utara, hanya sebelah itu 1 baris, yang sebelah sini 2 baris juga tidak padat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sampai saya berjanji sendiri, kalau tahun kemarin saya belikan baju batik, supaya anak itu menarik dari uang bubat di saya. Nah, tahun ajaran 2024 ini sampai saya usahakan. Kepada waktu pelepasan kemarin, kepada wali murid dan lingkungan sekitarnya, mohon Bapak-Ibu bukan daya kaya, tetapi nanti insya Allah kalau gaji ke-13 ini cair, walaupun dapat 10 murid atau dapat berapa, janji saya saya penuhi, nanti akan saya berikan baju merah. Selain rusak SD Negeri 1 Morris Jaya, juga kekurangan ruangan kelas. Untuk kelas 1 dan 2, berada di satu ruangan yang diberi pembatas, supaya bisa jadi dua kelas. Baik, pemirsa, saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri 3 Morris Jaya, yang mana sejak dilakukan pembukaan pendaftaran siswa didik baru, hingga sampai saat ini, sekolah tersebut mendapatkan 6 siswa. Namun, yang sebelumnya hanya mendapat 5 siswa, namun pada pagi hari ini, bertambah 1 siswa lagi, sehingga bertambah 2 siswa. Dan sejak kita lihat kegiatan belajar-mengajar begitu antusias yang dilakukan oleh para siswa, meskipun hanya berjumpa 6 siswa. Jadi, ini pun tetap semangat melakukan dan memberikan sebuah materi pelajaran kepada para siswa. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.